Secara umum, pelaksanaan yang dilakukan di KPU Kutai Barat dihadiri oleh seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilgrub itu atau rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kutai Barat. Kamis, tanggal 5 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum atau BPU Tanah Purai Ngeriman Kompleks Perkantoran Pemerintah Kutai Barat. Juga dengan rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU KUBAR FX Irianto, Komisioner KPU KUBAR, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, dan Panwas sekabupaten Kutai Barat, saksi paslon dan juga hadir Komisioner KPU Kalimantan Timur Muhammad Samsul Hadi serta jajaran unsur Muspika Kabupaten Kutai Barat. Komisioner KPU Kalimantan Timur Divisi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Samsul Hadi pada acara rekapitulasi perhitungan suara Pilgrub di Kabupaten Kutai Barat dikatakannya bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilgrub untuk Kabupaten Kutai Barat juga berjalan aman dan lancar, serta tidak menemui hal protes dari saksi paslon. Hal tersebut disampaikan oleh Samsul Hadi kepada awak media setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara Pilgrub Kalimantan Timur 2018 tingkat provinsi yang digelar di Hotel Bumi Senyur pada tanggal 8 Juli 2018 kemarin. Rekapitulasi yang di KUBAR dan di Mahulu Pak? Ya Alhamdulillah pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten KUBAR berjalan dengan lancar, sukses, dan tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon. Dan ini menjadi bagian yang memang menjadi pelajaran kita untuk berdepan ketika kualitas penyelenggaraan itu menjadi baik, maka kita harapkan ke depannya juga menjadi jauh lebih baik lagi. Setiap pelaksanaan kegiatan itu kita lakukan, evaluasi yang kita jalankan, harapannya adalah menjadi catatan pemilu atau pemilihan yang akan datang menjadi berkualitas dan integritas secara menyeluruh. Dari pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan, Pilkada Serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 wilayah Provinsi Kalimantan Timur. GATV Online, Rusli mengabarkan. Selain di KUBAR tadi, dengan di Mahulu juga seperti itu? Ya, di Mahulu juga sama saja, proses di Mahulu bahkan lebih cepat karena memang tingkat kecamatannya jumlahnya cuma ada lima kecamatan yang dilakukan dengan jauh lebih baik penyelenggaraannya dan partisipasinya juga mencapai 63 persen tingkat partisipasi masyarakat. Terima kasih.